Ketika selesai membaca suatu manga atau light novel, pernahkah kalian bertanya, kira-kira manga ini ada animenya nggak ya? Atau, kapan ya light novel ini diadaptasi menjadi anime? Pertanyaan tersebut biasanya sering muncul di kepala kita saat kita selesai membaca suatu manga atau light novel yang menurut kita bagus. Pertanyaan tersebut terlutar di pikiran kita, di mana kita memiliki ekspektasi, jika manga atau light novel tersebut diadaptasi menjadi suatu anime, maka serial tersebut akan menjadi lebih baik. Seperti halnya jika suatu manga action diadaptasi menjadi anime, contohnya kita dapat melihat pertarungan yang lebih seru dikarenakan adanya grafik yang lebih bagus serta sound effect yang lebih mantap. Nah, kira-kira apa aja yang mempengaruhi suatu manga atau light novel agar dapat diadaptasi menjadi anime? Well, if you want to know more, let's discuss with me. Ketika kita selesai membaca suatu light novel, biasanya kita akan berandai-andai agar serial tersebut dapat diadaptasi menjadi suatu anime, misalkan seperti light novel. Tentunya orang berharap agar diadaptasi menjadi anime dikarenakan ingin melihat secara visual alur cerita yang mereka baca, seperti adegan romantis yang memperlihatkan tingkah keubuan dari masing-masing pasangan yang ada di serial tersebut. Dimana jika suatu cerita diadaptasi menjadi anime, perasaan kita dapat lebih tenggelam kepada serial tersebut dikarenakan banyak dari indera kita yang bekerja untuk menikmati serial tersebut, dibandingkan dengan hanya membaca light novel atau manga seperti biasa. Oleh karena itu, beberapa dari kita menembak-nebak faktor apakah yang dapat membuat suatu light novel atau manga dapat diadaptasi menjadi anime. Dimulai dengan melihat seberapa besar fanbase yang tercipta berdasarkan seberapa banyak orang yang membahas serial tersebut. Kemudian, kualitas dari serialnya, seperti seberapa menarikkah plot cerita yang ada, atau sebagus apakah cara development yang terjadi pada serial tersebut. Lalu yang terakhir, ada market akan suatu genre dari serial tersebut. Misalnya nih, jika light novel Riziru Karahajimaru akan diadaptasi menjadi anime, maka perlu adanya pertimbangan dengan melihat anime dengan alur cerita atau genre yang serupa, dimana nantinya akan menjadi suatu bahan pertimbangan. Apakah genre tersebut merupakan genre yang banyak diminati oleh banyak orang, ataukah tidak? Beberapa kriteria tersebut merupakan kriteria yang tersebar di antara netizen-netizen yang menyukai dunia animanga. Dan kriteria tersebut jika di logika, memang masuk akal dan kemungkinan ada benarnya. Akan tetapi, ternyata, Kadokawa selaku perusahaan hiburan yang ada di Jepang, telah membocorkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu light novel layak untuk diadaptasi menjadi anime. Kadokawa memberitahukan kepada kita bahwa produser yang berani mengambil suatu judul merupakan faktor yang paling penting dalam adanya suatu proyek adaptasi, di mana produser berperan sebagai pemimpin dalam suatu proyek adaptasi anime. Dalam suatu proyek adaptasi, dibutuhkan seorang produser yang memiliki semangat yang tinggi dan visi yang tinggi. Visi yang dimaksudkan di sini seperti memiliki kepercayaan pada judul tersebut bahwa jika judul itu diadaptasi menjadi suatu anime, maka ia akan dapat memikat banyak orang dan tersebar seluas-luasnya. Produser tersebut bergerak dengan melihat berbagai data yang diperoleh Kadokawa selaku distributor light novel dan manga. Dalam bahasa yang lebih sederhana, proses ini dapat gue jebarkan seperti ini. Kadokawa memiliki berbagai macam judul yang potensial untuk dapat diadaptasi sebagai anime dengan melihat berbagai data yang ada seperti data penjualan, data demografi, dan seberapa populer suatu seri tersebut. Nah, dari data yang sudah diolah tadi, kira-kira adakah produser yang mau mengambil judul tersebut untuk diadaptasi menjadi suatu anime? Dan, ketika sudah ada produser yang berani untuk memimpin proyek adaptasi tersebut, barulah faktor lain terlibat, seperti kecocokan antara studio dan autor asli serial. Dikarenakan, jika dari kedua pihak tersebut saling bersinggungan, maka dapat dipaksikan proses adaptasi tidak akan berjalan lancar, terutama jika autor merupakan orang yang perfeksionis terhadap karyanya aslinya. Untuk pembahasan mengenai autor ini, gue udah bahas di video gue sebelumnya, yaitu mengenai perbedaan yang bisa terjadi dalam anime dan karya asli. Nah, setelah dipastikan jika studio dan autor asli telah cocok, Kandokawa nantinya akan mengambil suatu judul light novel atau manga yang nantinya akan diadaptasi menjadi anime. Sehingga, terkadang jika ada suatu light novel atau manga yang populer akan tetapi belum mendapatkan adaptasi anime, bisa aja serial tersebut masih belum memenuhi kriteria yang sudah gue jelaskan sebelumnya, dimana yang tentunya tidak ada atau belum ada produser yang berani untuk mengambil judul tersebut. Selain itu, terdapat suatu kondisi tertentu dimana light novel lebih mudah untuk diadaptasi menjadi anime dibandingkan dengan manga, dikarenakan tidak semua manga nantinya akan terlihat bagus ketika dianimasikan menjadi anime. Ya, bisa dibilang feel atau kesan yang awalnya bisa didapatkan di manga akan hilang ketika diadaptasi menjadi suatu anime dikarenakan serial tersebut hanya cocok dibawakan pada media manga. Dan jika kalian bertanya kembali, apakah penonton internasional termasuk suatu pertimbangan dalam adaptasi suatu anime? Jawabannya adalah iya, dimana penonton internasional dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk proses adaptasi suatu light novel atau manga. Kadokawa mengatakan, bisa aja terdapat suatu karakter yang populer di Jepang akan tetapi tidak terlalu populer di luar Jepang dan dari data tersebut dapat dianalisis yang nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan. Yap, tadi itu merupakan faktor-faktor yang dapat membuat suatu manga atau light novel diadaptasi menjadi suatu anime berdasarkan Kadokawa. Kalau kalian ada pendapat lain, fitur komentar di bawah adalah solusi yang tepat untuk menyampaikan pendapat kalian. Hai, Bukuno video ini terima kasih. Arigato. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.